anis kurli wali walitek khidmah pertama yang dihajar lukman hakim, ini ku anis kurli wali walitek anis ini kelakuan, eh wakul nalatik, yang mengucap kita insun masyarakat Allah, lahumarim lukman anis kurlillah boyo syukur syirah, lillahi marim Allah alamayyata seberkoro ato kangusparing sopawakahi syirah, minal hikmati sangeh hikmah, jadi khidmah pertama dia dua ngurek, usici syukur pun, ngantil kuras usici syukur untuk dia pengeran sesyukur berkoro lillahi pengeran pun seginali itu dari wali besar, wiri dan ingat, entah warahita ijazah, wiri dan ingat, ada tiga kalimat, yang kata para ulama, tiga kalimat ini yang menyiridikan seginali, tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun jadi seginali ada wiri dan ingat ya ini ada tiga kalimat yang dengan kalimat itu, hikmah ini tidak akan terkalahkan oleh hikmah manapun ya tentu yang se-level syidinali ya sama-sama yang tidak nabi tentu tidak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang se-level mahmalnya yang siapa? se-level jadi tidak bisa kamu jadi syia nah syidinali itu di pemikiran yang tidak tertandingi oleh siapapun sawangannya malah nganti ngalah nabi-nabi sembrono yurau nabi syia yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompok kelompoknya jadi tetap tidak ada yang sampai seperti itu syidinali kalau ngiritan nanti kan ngerti ya Rabbi kafani izan antaku nali robban wakafani fakhron an aku nalaka abdan jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau maksudnya punya Tuhan yang keren yang lahul asma'ul khusnah yang ala kulisye'in kodiru jadi kafani izan antaku nali robban saya ini sudah cukup-cukup cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau wakafani fakhron an aku nalaka abdan dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenna kayak panistanya saya kalau hamba dari Firaun dari Namrud yang sama-sama malu coba betapa hindanya kita kalau jadi buddhanya Namrud termasuk buddhanya Isa sekalipun karena kita sama-sama maksud sama-sama manusia kenapa dia Tuhan kita makanya saya dinarikan wakafani fakhron an aku nalaka abdan an aku nalaka abdan saya begitu bangga karena saya hamba dari jenna masyur itu kafani izan antaku nali robban wakafani fakhron an aku nalaka abdan jadi apa ya? dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial jadi syukur sama Allah terus ketika menyangkut zuwiat lanat dunia misalnya begini aku nalak-makalah yang bisa menerang aku nalak-makalah yang berbicara aku nalak-makalah yang berbicara yang mengharapkan kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu berarti aku butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnahnya perempuan dengan kenyataan sekarang aku ngaji ngarepi rohin ngarepi kurang yang sama-sama selamat tapi selalu kadung roh itu kan selamati perjuangan tidak ada roh selamati itu enak lu nyaman kan karena kita tidak tahu maka tidak ada di kebutuh sekarang begini kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan tapi kalau kita tidak mengelola kan tidak perlu berjuang untuk cara melola secara baik kalau orang tidak mengelola di sisap tidak akan mengelola tapi dia tidak seperti Alpat kok kalau saya menyombongi kamu aku kan tidak ada di kebutuhkan Alpat tapi dia tidak sampai melihat orang yang berat kan dia tidak tahu makanya ini kata Susana Sohari cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiat angkal dunia ketika harta diri dialihkan dari kamu ini kamu tidak punya harta tidak punya perempuan sebetulnya ini meringankan ujian anda apa yang harus faham ya meringankan ujian anda ya contohnya kalau Ruhin dan Mustafa kan tidak tahu tersesat tidak mengelola setik kan tidak tahu yang ada di dunia kalau ada di dunia yang ada di setik kalau kalau saya makan setik tapi sering tersesat kalau tidak mengelola kadang terliwat kadang kepikiran dia rasanya mengelola kalau Ruhin kan tidak kalau tidak tahu Ruhin enak dia enak Ruhin karena tidak harus berjuang melawan yang ingin mengelola setik nah kalau yang berjuang dan ingin waktu yang rapas kalau berpenggir kalau berpenggir kemana kalau yang ngajian harus di situ nah Ruhin kan tidak perlu berjuang nah sebetulnya orang-orang supaya syukur sama wajaranya gitu ketika kamu coba kalau kamu tidak presiden kan tidak perlu mempertahankan status jadi presiden coba kita tidak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR tidak perlu manuver sana-sini orang yang tidak ketua tanggalan di Ketua DPR tanggalan mereka kamu merupakan fakir kan tinggal berjalan saja terus melaku status itu sudah sudah jalan nah Sofyan Ashauri pernah ditanya apa sebaiknya kita melola dunia terus dia diprotes terus aku fakir caranya syukur terus beliau cerita semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolahnya kalau kamu tidak punya kan tidak dimintai tanggung jawab enak nanti orang yang ditapuk di pangeran di orang enak yang ditapuk terus ketika ditanya yang kaya aku lompon kadung duwe syukur enak nanti orang yang nikmat di orang enak ya sang kebaik makanya terus podoh-podoh ruposuk podoh-podoh ruposuk syukur ditandai gampang huyu gampang rilas kalau kamu buat yang sombong kalau dwe itu kadang merenggut merenggut kukur-kukur bergerak ini langsung istighfar betapa malunya saya aku yang kerajaan yang merenggut saya ini kogar rito yang kerasannya panggir ini itu istighfar sampai saya isin isin banget karena bagi saya merenggut itu masalah besar kalau rito yang kerasannya jadi saya berkali-kali misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah tapi yang kereling kita tidak rito kerasannya panggir jadi malu malu sekali yang seperti ini itu makomnya yang dikatakan nabi termasuk umat kubilian itu 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 berkali-kali jadi orang makam macam-macam tapi terusannya saya berkali-kali dikali tapi pas dikali-kali sering nangis nangis tidak menopak dan menuduh nereko kadang tapi tidak nangis itu berkali-kali tapi ada yang itu memudah walian tapi ini itu saya pati madhab jadi saya balik malik jadi saya dinali terus diikuti para ulama saya dinali itu tereka-tereka di murid Hassan Basri Hassan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nanti di Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abu Hassan Asadidi di murid Abu Abbas Al-Mursi Abu Abbas Al-Mursi di murid Ibnul Atta Ilhan Asakandari terus sampai kita terus 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 terakhir misalnya kita menangi senarang Anadu Tolibin Sayyid Nabi Bakar Satol yang baik punya murid Makfud Termas Makfud Termas di murid Mbak Fakir Mbak Asim Asyari Mbak Asim Dukih Jangan Dukih Ansar Barang Dukih Ansar Dukih Sampai Asyari Sembrono Jadi Sampai 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 Organisasi Sampai 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 Kalau Jangan Dukih Masyur Abu Kasim jenis itu sangat murah satu sementara cukup malah cukup murah jadi orang-orang itu larangnya tidak ingin menggunakan orang-orang itu murah jadi orang sufi di sekitar tidak lebih gampang jadi orang-orang itu orang-orang itu menginginkan muridnya itu muridnya kembali jadi orang-orang itu cekap jadi orang-orang itu cukup murah jadi orang-orang itu cekap murah jadi orang-orang itu orang-orang itu cekap 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 kalau nabi misalnya nabi itu tidak ada perjalanan langsung takut seikap bubur hari saya yang sedihkan aku ingin makan sayang ya rosulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang jawabannya nabi tidak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih jadi nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sodakor itu menginginkannya begini sama siapa misalnya misalnya saya punya uang 1 juta kemudian tak pakai poyang-poyang makan-makan yang tidak penting itu hilang yang masih adalah berarti berarti ketika saya sodakor di 200 ribu itu yang masih tak kasihkan yatim biatu 100 ribu itu yang masih tak kasihkan ulama 100 ribu itu yang masih yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak mau makan-makan yang tidak penting atau melakukan sesuatu yang tidak kata nabi kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sodakokkan berarti kamu abadi berarti kena dirisa juga kamu sodakon orang itu selu yaitu yang abadi sehingga sahabat itu juga gampang sodakok karena merasa itu yang makanya nabi ibrahim kalau mau makan ngajak yatim biatu ngajak orang sekir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang poita yang abadi yang disebut ma inda kumyan fadu wa ma inda waw inawo apa yang kena kamu pasti hilang tapi yang nanti menuju Allah abadi seperti saya misalnya ngajar disini waktu yang saya tak pakai leha-leha yang lihat TV mungkin waktu yang hilang tapi waktu yang tak pakai ngajar tasir jalan lain itu mungkin yang abadi sehingga saya tidak pernah merasa Bismillah Mustafa ini waktu yang agar contohnya orang mesti seorang minter nombong ya kan takdir kan ngajar wajib pinter sementing ikhlas kamu akan khusus warga gue seperti pintu yang gurih-gurih lah sementing sementing serah penting malah rasopan ya sudah lah ini poro nabi sementing sementing ilegal ilegal sementing 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 itu sementing jadi cara yang sukar menurut cara pandang saya di dunia masih di hisap di hisap di hisap di hisap di hisap berarti sementing tapi di dunia juga sukar jika ini mat jika ini mat jika ini mat jika ini mat ini mati ini mati di dunia yang di dunia tempat datang yang